Selamat datang di HipHop Talk Podcast. The Indonesian HipHop Podcast. Tek sekarang habis pulang dari nikahnya Jojo. Karena kita bisa ketemunya pas ini juga. Kita ketemu. Kita ketemu ya, HipHop akhirnya ya. Tadi kita juga ketemu sih. Gimana? Sama teman kita. Oh iya. Nah sekarang kita cuma berdua. Sama HipHop. Aku sama Hip. Dan HipHop Talk Podcast. Udah fokus dua-duahan aja ya. Kalau gak dobi, aku sendiri atau gak. Biasanya begah atau gak Jojo. Adisionalnya. Iya, adisional. Terus hari ini kita mau ngapain, Hip? Kita mencoba mengkoreksi. Dari mungkin sebelum kesini teman-teman bisa cek di episode 2. Episode 2 kali ya? Episode 2 yang memprediksi. Ntar deh buka Spotify dulu. Bentar, bentar, bentar. Kayaknya episode 2 deh. Ya, eh jangan. Ngomong-ngomong dulu. Bulan additional player kita baru. Habis nikah ini. Selamat Pak Jeksu. Selamat gaji. Dan ini berarti episode kedua di tahun 2020. Iya. Iya. Tepat udah setahun ya? Udah setahun. Udah setahun. Selamat. Selamat anniversary untuk HipHop Talk Podcast. Iya, setahun. Dan kita dengan informasi baru. Tahun baru. Oke. Episode 3 benar. Eh mana sih anjing? Tuh episode 3. Jadi mungkin teman-teman sebelum melanjut ke sini bisa cek dulu di episode 3. Prediksi HipHop di tahun 2019. Itu yang kita bikin di Februari juga tahun kemarin. Iya. Tanggal 8 lebih tepatnya. Nah, sekarang kita ngomongin ngoreksi. Ngoreksi. Kita benar gak sih memprediksinya? Nah, ini dia. Yang pertama itu kayaknya album HipHop banyak yang keluar. Terbukti. Terbukti. Benar. Kemarin baru aja teman kita siapa dari Cemarang? Malik Ross. Malik Ross. Bikin album namanya Doa. Doa. Death of Angry Men. Anjing Foxy itu. Keren sih. Keren. Ya, sesuai dengan... Yang kita obrolin pas di podcast sebelumnya mungkin bisa dicek lagi. Ya, si Malik itu ya emang orangnya, pembakannya emosi. Emosi yang berdarah dingin. Terus ya dengan covernya dia kayak gitu, dia duduk di sofa, terus ada... Crown api birunya. Ya, menandakan dia itu, kalau persepsiku adalah dia itu kemarah tapi berdarah dingin. Yoi. Kalau aku itu. Iya sih, benar. Benar-benar. Soalnya kan dengan image-nya yang dulu-dulu dengan Griddy Smoke kan, pasti itu kan banyak yang menganggap negatif terus. Malik Ross, orang-orang ini di Semarang khususnya yang tahu. Nah, kalau belum mengerti Malik Ross, cek episode yang... Lupa saya, bisa tahu. Yang sebelumnya. Sebelumnya. Pokoknya episode akhir-akhir deh. Eh, 17. 17. Episode 17. Dua episode sebelum ini. Sebelum ini dan sebelumnya lagi. Oke. Gitu. Terus, kemarin juga si Pik juga ngeluarin album. Alhamdulillah. Masih suju yang udah nikah ini. Pahim mingguan. Nah. Dan masuk ke playlist Ami Awards, men. Wah, anjing. Selamat, Pik. Selamat, selamat. Selamat lagi. Banyak keberkahan deh tahun 2020 ya. Terus, kemarin. Tuhan 13 yang lingkup nasionalnya Tuhan 13. Amen Girl. Amen Girl, ya. Dengan Bethany-nya. Terus, Lays juga kan? Ya. Eh, Lays juga bener-bener. Ya, Lays. Lays juga. Terus, banyak. Banyak, 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 banyak. Berarti? Prediksi kita benar. Benar. Menurut ini, coba. Ya, cabut. Mau tak ajak ngobrol, yaudah. Terus, Bumbeb dan Outskul naik lagi. Oke, kemarin. Oh, satu lagi yang kemarin. Marina Bum. Siapa? Orang Jogja. Siapa? Mario. Oh, iya, Mario Swinggle. Soul Plane. Soul Plane. Yo, iya. Mario Swinggle. Kemarin, tapi, ini membahas tentang Bumbeb ya, Outskul. Kalau, menurutku, dia itu kalau sekarang, ada Bumbeb-nya juga, tapi dia agak dicampur agak funk. Oh, lebih ke funk ya, dia? Ke funk, terus, kemarin aku sama Jogja. Aku belum cek sih, belum cek albumnya. Kemarin, waktu yang strip cuisine itu dia keluar, dia single kandung. Itu jembatan buat album, kan? Iya, jembatan dia. Kok, ini beda sama lagu-lagunya yang sebelum itu, ya? Terus, akhirnya setelah dia keluar-keluarin, Jogja tanya sama aku. Udah kamu cek itu albumnya? Udah, udah, satu-satu. Jogja tanya. Eh, Mario bikin album. Oke, aku dengerin. Eh, ya, dia dah. Udah, enggak, enggak. Seperti, enggak segarang dulu. Tapi, dia garangnya lebih ke musiknya dia. Aku, presis sama gitu, kayak itu. Mario banget lah ya. Iya. Tapi, dengan street cuisine, ya, agak ngefang gitu. Tapi, video grupnya masih pakai R.A. King. Ini cantik dengan bandit gitu. Lumpang R.A. King. R.A. King. R.A. King. Bisa, bisa. Terus, kalau menurutku disini yang banyak balik lagi ke Bumbe sama Outschool, itu relatif sih, enggak banyak. Jadi, punya persepsi masing-masing. Yang trap juga banyak dan yang asik-asik ada. Aku mungkin tahu, yang pernah ketemu di Jakarta di acara kumpul rapper itu Dimas Jimbo. Dimas Jimbo, ya. Dimas Jimbo tahu. Dimas Jimbo itu dia lebih ke trap sih menurutku. Cuma, secara lirikalnya mantep. Oke, dia. Bumbe, apalagi nih. Kalau Bumbe, menurutmu udah emang masing-masing apa udah? Emang banyak, apa emang sudah menominasi sih Bumbe ini? Bumbe itu tetap punya selera masing-masing sih. Cuma, kalau untuk ngejarin pasar, tetap orang-orang pasti dengernya yang suka yang itu, yang akan nge-trap. New school, new school, gitu. Contohnya kayak si Mas Gip masih bertahan beat seperti itu. Mas Gip habis bikin ini album? Enggak. Mas Gip kemarin, belum. Kemarin cuma dengerin-dengarin ya lagunya masih bertahan seperti itu karena ya pasarnya emang seperti itu. Tapi masih cinta-cintaan. Oke. Terus si Malik juga bikin ya, setelah story another piece. Oh ya. Ini tuh yang lagu galau itu kan. Asik sih. Tapi asik banget. Yang belum dengerin, dengerin. Malik Ross, hari Semarang. Hari Semarang. Di Jawa Baratnya tuh, aku kurang ini sih yang Jawa Baratnya. Cuma kalau Jawa Barat tetap ke Brata ke Grimlock sih mereka. Iya, Grimlock. Dan Grimlock aktif mengeluarkan album-album. Cuma kemarin ini, yang juruji band metal. Yang digarap sama Grimlock. Iya. Tapi kita gak bisa, gak bisa lepas dari, kita gak bisa, namanya gini, kita gak bisa lepas pandangan kita ke Mamangkesbor juga. Mamangkesbor dia juga sekarang mulai nge-rap. Iya. Dengan gayanya yang... Iya, dia gayanya selengean kayak gitu. Dulu anak emo. Sekarang mulai nge-rap-nge-rap. Iya. Dulu drum and bass, aku ngikutin dia dari Mardial, dari Mardial Drum and Bass, tahun sekitar SMA itu. SMA, terus sekarang... Oh, Dutup Mardial dari SMA? Dutup Mardial dari SMA. Sempat ngetit-ngetit sama dia, tapi itu udah lama banget sih. Terus akhirnya ya, sekarang dia udah 180 derajat berbanding terbalik lah sama-sama yang dulu. Pasar mungkin ya. Dan dia kan bikinnya, bikin bukan Mardialnya, si Mamangkesbor-nya. Mamangkesbor-nya. Bikin Alter Ego lah gitu. Gimik-gimik Alter Ego. Cuman oke sih, Mamangkesbor. Cuman aku lebih seneng Mardialnya sih tetap. Secara selera aku ya. Iya. Kalau Mamangkesbor lebih ke hiburan aja buat hiburan. Iya. Hiburan asik. Terus kemarin yang solo, dari kota Solo juga ada single si Sapa. Si mantan Presiden B-Boy. Oh, Dutup. Sudulnya... Angkat gelas. Hei, angkat gelas itu. Tapi kalau bisa ya dipinum, misalnya diangkat coba. Itu yang diangkat, betulnya kaleng bukan gelas. Bener. Oke, sorry. Angkat kaleng. Bercanda ini. Goyang-goyang. Terus. Lanjut. Dari Jawa Barat ada... Aku nggak ngikutin nih. Aku di Cirebon asli jujur mati. Aku bener-bener nggak ngikutin. Ya, yang ngikutin lebih ke Jawa Tengahnya. Jawa Tengah. Sonja 2018 ya, yang... Itu udah lama-lama. Udah lama-lama. Ini Saga. Oh, iya Saga. Dinasti. Eh, Dinasti Saga ya, bener. Bener. Album kan dia? Dia album apa single ya? Album kayaknya. Album. Album. Eh, iya album. Soalnya lagi itu... Si Sony Chill pernah ngabarin kalau dia mau tour ke Cirebon. Cuman nggak jadi. Lagi itu. Tour albumnya. Baru. Itu. Terus. Terus. Luar Jawa, nyutuh tinggal luar Jawa. Luar Jawa, nol aku. Kaling ekosil. Ekosil sudah sangat ini sih. Sangat ini. Sudah. Ya, dan... Ya, semua sih balik lagi sih. Maksudnya, disini nggak ada masalah ketika kalian ya... Yaudah pure, mau pure idealis kah? Atau mau... Mungkin idealis yang mereka emang ke pasar. Kita sih pengen-pengen aja balik lagi ke selera masing-masing ya nggak sih? Tapi kemarin sempet... Aku kan... Add kontaknya orang pro kerto. Banyak yang beberapa mengonsurin lagu juga. Dia tetap bumbab juga. Masih pertanian bumbab. Jadi 50-50 lah ya? Iya. Bumbab sama trap. Tapi bumbabnya dia lebih ke... Agak gengsel-gengsel gitu. Oh iya? Tapi aku belum sempet dengerin full karena aku liatnya di story WhatsApp-nya si siapa? Namanya Poizal. Oh nggak salah. Poizal, oke. Terus. Lanjut ya. Oke. Di Solo sendiri bakalan rame dan memunculan karya-karya baru. Yaitu... Tadi si... Big Rock sama siapa? Yang anak B-Boy juga. Chris Smoke. Chris Smoke. Golongannya ini. Golongannya si Ucup. Si Ucup. B-Boy. SoC Breaking. Oh si Black Diamond Reel itu bukan? Bukan. Satunya lagi kan ada... Itu Ucup kan Black Diamond Reel. Satunya lagi Chris Smoke. Itu dia... Abis tag cuma belum rilis. Oke. Tapi... Berarti itu 2020 masuknya. Bukan Ucup. 2019. Aku rencana juga. Baru rencana nih. Kemarin udah dibikinin beat sama si Juju. Idi. Juju juga ngirim beat sih. Pas lagi di cerbon. Ditungka aja nanti. Idi. Jangan lama-lama. Dop tapi ngeteknya... Ngeteknya... Oh ngetek 2 jam sendiri nanti. Nanti tunggulah. Iya. Kisaran 2. Kalau di Solo gimana? Coba. Kalau di Solo masih... Kabar-kabar di Solo masih sama kayak... Tahun kemarin kah? Atau... Masih sama kayak... Pas aku tinggal November. Ya... Solo seperti itulah. Ketika... Yang satu nongol. Terus ada satu lagi nongol. Lalu yang lain-lain gak ikutan. Oh. Lata-lata. Enggak. Jadi... Satu nongol. Satunya nongol. Yang lain-lain ini gak ikutan nongol? Loh. Gak tau kenapa. Kurang. Berarti latahnya kurang? Kurang-kurang. Aduh. Latahnya kurang. Harus dipantik nih. Coba dong Dop bikin masalah disini. Disini. Wah Dopi mau bikin masalah disini ternyata. Bagus Dop. Saya dukung. Bagus. Mungkin ini kerasaan sih. Nanti aja liat atasnya. Oke, oke, oke. Terus... Oke. Terus di poin selanjutnya lagi. Di Indo sendiri skala nasional ya. Iya. Di Indo sendiri kayaknya hip hop mulai dipertimbangkan buat event-event festival atau rocko yang besar-besar. Iya. Selain band indie folk-folk kan juga... Yang senja-senja kayak gitu ya. Dan hip hop mulai dipertimbangkan. Dan menurutku bener. Iya. Dan sinkronis kemana kan itu yang nyanyi kerasa. Di perform dia. Tau kan ya. Tau. Terus. Boleh sekian no brand. Udah mulai diangkat lah. Terus sekarang kan nanti ada Taiga. Tau. Perform di Jakarta. Acara? Fluffs. Gatau. 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 Aduh. Masa gak tau sih dok? Enggak. Kurang up to date nih dobi nih. Aduh. Itu Taiga dok. Asli sumpah. Nih. Fluffs. F-L-A-F-S. Nah. Sini. Puset aja. Acelia pengik. Tau. Tai guys. Asturah Senayan. April. Anjing gak? Ini ada. Acelia pengik. Rnb. Rnb cewek nih. Ada di PMB. Di PMB. Terus ada. Taiga. Mana sih line upnya tuh? Ini nih. Buset. Ada Lil Pump. Oh iya Lil Pump co. Ngapain dia? Gatau. Gatau. Di PMB. I feel sick. Udah sebegini ya dong. Oke. Udah mulai maju nih. Ada gold voice juga. Liz. Malik. NDSSL. Mario Zwingkel. Matermos. Mukarakat. Ramengel. Ras Muhammad. Saikonji Teza T5. Tua 13. Jura Yunita. Gak ada senja-senjaan disini. Gak ada. Gak ada. Akhirnya hip hop bikin festival sendiri. Malik. 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 Tapi gak ada. Tapi gak ada. Gak ada. Rnb pop. Rnb pop. Rnb pop. Masuklah. Ada kopi. Kopi bikin puisi gak ada. Gak ada. Gak ada. Sampah. Nah Dobi melihat ini gimana nih komentarnya. Ya karena. Kopi senja puisi. Ngapain. Sholat Jumat. Sholat Jumat. Eh sholat Jumat. Sholat Mahrib. Sholat Mahrib. Sholat Mahrib. Ayolah. Wahai para penikmat musik. Sholat Mahrib. Sholat Mahrib. Sholat Mahrib. Senja. Senjataan. Anjing. Gak ada itu. Oke lah ya. Ini. Salah kegebrakan sih menurutku ini. Ini gebrakan kedua yang pernah aku lihat. Sebelumnya apa? Sebelumnya yang itu. Yang bikin si siapa? Si Gary dulu pernah bikin Java Soul Nation. Oh ya tau. Java Soul Nation itu. Itu gestars siapa? Itu aku pernah tau. Aiken. Aiken? Aiken. Aiken ada 50 Cent juga ada. Oh yang 50 Cent yang perform di Indonesia itu. Nah itu. Sampai Snoop Dogg bukan sih dia? Apa beda lagi? Snoop Dogg juga pernah kan perform di sini? Kayaknya pernah. Aku lupa. Soalnya itu aku waktu SMA. Waktu SMA ya biasa SMA no budget lah. Ya. Ya karena aku mau ke Jakarta masih mahal. Cuma ini mau dateng gak dok? Ada lupa males ya? Tanggal berapa sih? April. Cuma gak tau nih ticketingnya udah masih ini belum? Udah freestyle keberapa? Oh one day left tuh. Eh enggak. Oh dia juga bikin kompetisi freestyle rap session Instagram. And more to be announced. Masih ada lagi line upnya. Itu part 5 April. Terus ya aku ngeliat ini. Sebenernya kemarin-kemarin aku dikasih tau sama temenku. Si SF Rocky itu pernah main di Bali. Serius? Tapi di acara apa aku lupa? Enggak ini ya? Enggak gede beritanya ya? Enggak gede. Enggak gede. Itu aku aja dikasih tau temenku. Eh ya. Mas. SF Rocky main di Bali apa ya? Blah-blah-blah. Wah apa ini? Kalau aku lupa selesai keberakan yang ini. Ini bener-bener ada pure hiphop. Hiphop. Hiphop yang menominasi. Menominasi gak ada senja-senjaan. Hiphop. Kamu kasih. I want you left you go. Itu gak ada. Adi tau gak ada. Gak ada. Gak ada. Ya. Ya. Sekarang hiphop memang sedang di lirik. Terus. Even-even ya emang di lirik. Tapi kalau kalian gak ini ya. Solo Cirebon. Ih gemes alu. Gak ada. Itunya tuh. Sebenernya kalau secara luar. Aku nemu. Ini ya. Kan aku ngajar sekarang nih. Murid-muridku tuh. Udah dengerin ya. Apa? Ini. Lilnas X. Asli. Nanti murid-muridmu pada networking nanti. Oh. Gitu-gitu-gitu. Asli. Udah. Dengarin hiphopnya udah. Ancik dengerin beginian juga. Bocah SMA. Oh SMA. Bocah SMA. Aku ngajar SMP-SMA. SMA-SMA tapi di SMA-nya. Ah. Anak-anak SMP. SMA masih inilah. SMP ini dong. Hindia dong. Oh iya. Face. Emang tau artinya apa? Ketanya gak tau pak. Penting asik aja. Jangan. Itu bukan buat umur kalian. Lagu-lagu itu. Nanti kalian jadi mental illness. Jangan. Sakit jiwa nanti. Sakit mental. Gitu. Next. Ini kalau menurutku. Apa tuh? Ivo udah dilirik nih. Menurutku gimana nih? Asli peluang sih berat sebenernya. Ketika orang yang. Aku beberapa nemuin orang yang malu-malu. Dia pengen ngerap cuma malu-malu. Kalau menurutku ini nih saatnya. Kalau misalkan dia mau malu-malu dan apa ya. Gak terlalu berani. Ini saatnya. Kalau menurutku. Soalnya udah mulai dilirik. Dan penikmannya banyak sekarang. Iya. Ya. Ini emang. Ya kalau mau dijadikan. Kamu mau. Punya karya. Khususnya rap. Yang rap. Ini ya silahkan. Tapi jangan terus pengen eksis lewatin startup doang. Iya. Jadi jangan jadi. Jangan jadi rapper digital lah ya. Harus ada. Cuma kayak-kayaan. Habis-habis doang. Itu ngapain sih. Anda boleh. KW lagi. Saya juga ya KW nih. Dwe. Tadi intinya kalau yang mau ngerap. Silahkan aja. Asli. Asli ini. Emang saatnya sih. Mumpung lagi naik-naiknya. Cuma. Ya kalau bisa jangan pas. Lagi naik. Mulai ngerap. Apa hip hop sepi. Pindah. Kemana. Apa namanya. Musiman. Musiman. Kutuloncat. Kutuloncat. Rame. Nempel vlog. Tapi. Pindah lagi ke yang lain vlog. Nempel lagi. Janganlah. Kayak teman saya itu. Kalau emang dari dulu pengen ngerap banget. Dan. Malu-malu. Ini saatnya. Kalau emang benar-benar suka rap. Dan mau serius direp. Ini saatnya. Dan banyak kemungkinan kok gak. Apa. Mungkin aja kalau emang rezekinya langsung ini. Kalau mau ngerap. Bikin beat. Bisa. Tanya ke cucu. Atau si beat sendiri. Jangan ngambil. Free beat. Kalau free beat buat latihan lah. Free beat buat latihan. Kalau menurutku buat latihan aja. Kalau mau serius jangan free beat. Kalau. Ya free beat ya dikasih ininya. Masih tadi apresiasi beat maker nya. Beat by. Atau apa. Gitu kan. Dan izin. Jangan terus. Gitulah. Atau. Mungkin ala-ala. Kan biasanya kan ada. Ala-ala mixtape. Ya kan. Artis. Strip. Judul lagu. Mixtape. Nah gitu kan. Fair lah. Fair lah. Jangan free beat. Terus. Jadi in serius jangan. Enggak ini beat beli. Wah padahal free beat. Anjing. Aku beli beat padahal free beat. Ketahuan lagi. Beatnya. Youtube nya apa. Kamu tau kan saya update beat. Itunya free beat nya. Tahu. Kalau bisa lah. Ya. Apresiasi lah. Apresiasi lah. Penghargai orang yang bikin capek. Susah loh bikin beat. Iya susah banget gitu. Ya emang free beat sih. Tapi jangan. Itu. Kalau bisa kalau gak punya. Gak bisa beat. Bisa bikin beat. Tanya sama cucu. Bisa bikin beat gimana. Atau. Beat sendiri. Oh saya. Jangan terbuka lebar. Silahkan. Ayo. Kita belajar bareng. Terus jangan. Terus. Bikin ada free beat. Bikin video klik. Ngakunya beat beli. Ngakunya beat beli. Terus. Tinder sama. Satu brand. Wah. Bos itu mau bikin lagu sendiri apa? Mau bikin jingle. Asal loh Dobi. Bangsat. Ini nih. Aku pengen sama Dobi itu begini. Aduh. Enak dibahnya dong. Disunggerin orang. Disunggerin orang. Ya tolong lah. Oke next. Next. Media yang masih ngerajain YouTube. YouTube. Spotify gimana? Spotify. Spotify. Dan streaming-streaming lainnya. Kayaknya masih sih. Karena. Kadang pun. Kalau di Spotify itu. Aku lihat di home branda gitu. Dia masih. Tapi gak terlalu. Seini YouTube ya. Maksudnya. Apa rekomendasi-rekomendasinya. Kan lebih banyak dari YouTube. YouTube sih. Kadang pun kalau. Aku nongkrong kemana. Orang. Masang lagu. Dibob. Terus. Eh tapi ada loh. Apa tuh? Aku ke coffee shop. Di coffee shop. Terus. Itu kalau gak salah. Nyetelnya lagu. Tiger. Serius berat. Tiger. Yang taste. Ini. Nah itu. Kenceng banget suaranya. Oh iya. Jadi sampai. Mau ngobrol itu susah. Pedang. Sumpah. Itu di Solo itu namanya. Hidden place jokes. Oh jokes. Ya tau-tau aku. Dia. Ya. Copy. Intinya. Nyetelnya apa sih. Tapi itu. Jangan nyetelnya hip hop. Rap lah. Jangan jemput hip hop. Nanti salah. Ya. Perspektif. Hip hop kan lifestyle. Lifestyle. Terus. Budaya. Culture lah tuh. Culture. Nah. Aku datang situ. Neng. Neng. Dia nyetelnya. Tiger. Iiii. Coffee shop. Tiger. Oke gak apa-apa. Sip. Bagus. Emang udah ini sih. Asli udah mulai ngerajain hip hop. Udah mulai menjamur. Pendengarnya udah banyak. Kayaknya. Kalau ngeliat dari persentase ya. Selain indie pop. Indie pop. Vokan. Rap. Hip hop. Masuk salah satunya R&B. Iya. Kalau. Bisa rock metal. Itu masih segmented menurutku. Kalau rock metal. Zaman-zamannya 2000an. Ha. Pol polannya ya. Mulai. Mulai 2011an. Hip hop. Dikit-dikit naik-naik. Puncaknya sih. Tau. 15-16 kalau ngeliat. Iya. Enggak puncaknya itu waktu si. Yang ngeliat dulu. Oh iya. Yang dia sama. Apa. Ya. Gigi sama si Gary. Itu udah mulai naik tuh. Terus hilang. Terus habis itu. Olde itu. Olde sama si Sakala. Itu. Gak tau tuh settingan atau enggak. Kok bisa ngomong itu. Ya kan gak ngerti kita. Barangkali. Sekarang kan udah banyak settingan ya berarti ya. Banyak settingan. Apa rumah Uya aja settingan. Dan si anjing Uya ini masih. Ngaku. Masih kekeh. Kekeh apa ya. Masih. Kuat dengan pegangannya bahwa itu enggak drama. Iya. Padahal kan itu drama. Wih ada WA. Terus. Tapi baru siang. Lagi aku makan dia. Di Burjol nih. Burjol itu aja nyetanya. Rick Bryan. Serius berat. Testik. Edan. Testik. Testik terus. Tua sudah. Nah. Kalau disini. Di tempat usaha aku sendiri. Aku cekokin dikit-dikit. Maksudnya siang musiknya. Kayak kemarin si. Mario single. Si Malik. Aku kasih laku yang enak-enak. Bisa masuk dulu lah. Nah. Terus akhirnya. Itu. Tapi tetap. Tapi tetap yang merasa itu masih tetap gitu. YouTube. Kalau. Spotify. Kayaknya masih segmented. Fisik gimana kalau menurut. Rilisan fisik. Di 2019-20. Kalau fisik boleh jujur. Apresiasinya kurang. Masih kurang ya. Masih kurang. Karena memang. Sekarang. Ya. Indonesia lah. Pasti cari yang murah kan. Cari yang gratis. Spotify mode. Spotify mode. Saya pakai Spotify mode. Maaf. Spotify. Terus. Soundcloud. Soundcloud. Tapi soundcloud. Soundcloud masih ini gak sih? Kalau aku udah jarang dengar dari soundcloud. Cuman banyak. Emang. Masih banyak teman-teman yang. Yang fokus di soundcloud. Ada. Kalau. Teman-teman. Teman-teman. Mungkin nyebutnya apa ya? Si Ciko. Oh iya. Ciko. Terus. VX. VZ. Dia. Nama-nama. Ya. Teman-nanya Ciko sih. Mereka kalau nge-upload. Mesti ke soundcloud. Aku juga nanti collab loh sama Ciko. Udah jadi. Udah jadi lama. Buat nanti album kusul loh. Rencana. Ya. Tutus. Kalau soundcloud tuh lebih ke segmen sih. Ya. Tapi. Kalau yang lebih umum. Mainstream-mainstreamnya masih. Misalnya kan mungkin. Soundcloud tuh kalau. Kita update di Instagram stories. Bentuknya keren gitu. Ya. Daripada Spotify. Betul. Lebih menarik ya. Lebih menarik. Dan kalau upload di Instagram stories. Ada backgroundnya yang lakunya. Bapak gerak-gerak gak kelihatan Pak. Orang ini kan dengerin. Oh iya deh. Itu. Tapi kalau Spotify lebih ke umum. Itu umum juga. Itu umum. Itu. Tetapi tiga itu sih nutup. Tiga itu. Apa kita mau. Memprediksi 2020 gimana nih? Prediksi. Udah ada bayangan belum? Aku belum kejaran sih. Kalau aku belum kepikiran. Kalau. Aku bisanya berharap sih. Kalau di 2020 ini. Apa tuh? Satu. Hibo bisa konsisten. Sama tahun kayak sebelum-sebutnya. Oke. Enggak usah meningkat. Tapi konsisten aja. Iya. Konsisten. Terus. Lebih banyak poster juga gak apa-apa. Wah. Iya. Seperti kata Malik. Everybody come from. Poster. Cuma tinggal memilih poster yang profesional atau yang tidak profesional. Nah itu. Terus. Apa ya. Yang mau ngerap. Ngerap silahkan. Asli. Waktunya berat. Ini waktunya. Mumpung lagi panas-panasnya. Cuma ini ya kak. Ya jangan musiman juga. Pengen ngerap nih cuman. Ah. Masih dikit yang dengerin. Atau. Ah malu ah. Gitu. Kurt. Sayang banget. Cuman bener ya. Kalau menurutku ini waktunya. Waktunya. Ayo brek. Turun. Saatnya ini. Dan aku berharap. Sama orang-orang lama. Ini yang. Harapanku di 2020 ini ya. Orang-orang lama itu juga mau bangke juga. Dan kita. Mereka gak boleh. Di zona nyaman aja. Maksudnya dengan. Fit seperti itu. Atau lirik seperti itu. Ya. Tingkatin lagi lah. Tingkatin lagi lah. Tingkatin lagi lah. Kalau bener aja. Jadi sebagai. Penikmat. Saya penikmat nih. Penikmat nih. Tapi gak tau nanti. Kalau tur-tur mulai ini gak ya. Hip-hop ya. Kalau tur-tur kemarin. Kalau yang aku. Yang jadi spotlight itu. Malah si Jomilin itu. Wah. Paul parah dia. Sangat ini sekali. Yang albumnya Dois itu tahun berapa ya? Abumnya? Dois sama. Morvan. Morvan Gat. 2019. 2019. Ya tetap seperti itulah. Bukan mereka konsisten. Ya. Dengan. Dengan keseriusan. Maksudnya kerebelannya dia. Dengan ke lirikal dan. Emang pendengarnya buat orang-orang mahasiswa ke atas sih. Iya. Target pendengarnya. Yang dengan edalis-edalis seperti itu politik. Iya. Harus ada yang itu sih. Sama ini berat. Regenerasi. Iya. Harus tetap. Regenerasi. Soalnya ya di Cerboh sendiri belum ada. Regenerasi. Anak-anak SMA tuh. Kalau. Aku sendiri kan emang mulai nge-rep. SMP malah. SMP dan SMA udah mulai serius. Dan ketika mau lulus. Ada lagi nih SMA. Yang dibawa-bawa aku. Maksudku. Sekarang anak-anak SMA. Ya. Kalau emang mau serius. Go lah. Ayo gitu tuh. Regenerasi. Asli penting itu. Regenerasi. Ya sama kayak di Solvitbox sekarang udah jalan sendiri-siri. Karena memang gak usah aku suruh. Ya mereka udah jalan. Ada anak SMP. Oh iya. SMA sini. Jantar bapaknya. Serius bro. Serius. Kemarin disini. Kemarin banget. Kemarin banget. Kemarin waktu. Jantar ibunya. Mas titip anak saya mas. Oh iya bu. Siap bu. Berasa panti asuhan. Panti asuhan. Baru wujanya sekarang mau buka. Panti asuhan. Pantitipan anak. Pantitipan anak. Sekarang gitu. Bantu jalan. Kalau repes sendiri. Kurang tahun. Harus. Harus ada keberakan sirius. Yang tua-tua ini harus juga. Nganyeminnya. Cuman. Asli. Kalau menurutmu pas. Aku sama Jojo bikin aksi mingguan. Itu sedikit ini gak sih. Ya nyinggol. Maksudnya sedikit. Woy. Ini udah ada ini nih. Kayak gitu tuh. Harusnya. Harusnya sih. Mereka nyinggol. Harusnya. Kayak. Anjir udah. Ayolah kita. Pemantik lah. Bukan. Bukan pemantik. Pemasalahan ya. Pemantik. Ayolah kita berkarya lagi gitu. Kita bersaing. Kita bikin karya bagus-bagusan nih. Tapi enggak. Kita bukan jadi muslan. Enggak. Enggak. Kehormatan nih mas dok. Keresahan nih. Keresahan yang harus ditimbulkan. Harus dong. Dikeluarin aja dong. Asli. Asli. Dari pada dipentem sendiri. Asli. Sebagai bapak strip culture. Wah tidak. 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 Bapak hari ini sudah konsultasi masalah outfit. Kemas dobi. Coba konsultasikan dong. Masalah outfit. Mbak Satri. Mbak Satri. Ayolah buat teman-teman yang masih. Walaupun cuma gitu-gitu aja. Ayo tunjukkan kalian. Pasti bisa lah. Cuma next kita ngomongin. Pop Talk Podcast gimana nih kan. Aku udah segeri cerbon. Kita streaming-streaming aja. Tapi dok. Kalau misalkan mau sendiri di sini. Sendiri nanti aku. Ini deh aku yang ngurusin deh. Oke. Nanti aku sama. Upload. Cover gitu-gitunya. Asli ya. Kalau misalkan. Mau. Jangan soalnya. Di cerbon aku. Gak ada bahan berat. Di cerbon gak ada bahan. Itu. Lanjutin. Apa tuh. Itu ya. Apa. Apa. Sejarah kan ya. Apa sih namanya. Anjing. Ini dulu ngobrol dulu. Biar. Ya itu. Pokoknya itu. Jadi. Kita tuh. Bikin program kan. Mungkin. Cerita lawas. Oh ya. Cerita lawas. Cerita lawas. Cerita lawas hip hop. Nanti. Ya. Ninggol-ninggol ke. Culture yang lain lah. Maksudnya ke. Culture. P-Boy. Sama ini sih. Kayak yang kemarin. Yang episode kemarin itu. Kan. Aku ngangkatnya. Bukan pelaku hip hop nih. Tapi ngangkat penikmat. Dan itu ternyata. Wawasannya ngeri. Dia. Si Uncle Ian ini. Nah mungkin di Solo barangkali. Apa namanya. Orang-orang yang dia. Bukan pelaku. Tapi pure penikmat. Dan mungkin pengamat. Mungkin nanti bisa aku nganteng. Ah. Kadang ini. Apa kita. Harus perlu pandangan dari pendengar nih. Bagaimana. Pendengar dan penikmat. Tentang hip hop nih. Gimana. Apalagi hip hop. Lokal. Nah. Itu mungkin next. Ada yang mau disampaikan lagi. Apa ya. Itu sih. Ya kalau bisa. Harapan 2020. Kalau aku sendiri di hip hop ya. Mana. Kalau aku sih mulai. Aku pengennya mau memprioritaskan lagi. Soalnya sekarang udah. Takut. Aku takut banget jadi. Orang tua yang. Tidak asik dan membosankan. Dengan aktivitas aku yang rutin. Begitu-gitu aja. Temu murid. Temu murid. Salah. Ngajar. Pulang sore. Capek. Tidur. Malam haihin. Nongkrong. Gitu lagi. Pasti aku pengen. Dan. Aku tuh tipe orang yang harus ada temen ya. Itu dong. Aku berharap sih. Ya ada temen yang mau serius. Dan mau jalan bareng. Ayo. Biar aku juga. Pasangan. Harapkan juga dong. Iya lah. Ya semogalah. Amin. Pasangan adalah. Apa. Domi sendiri 2020? Ya itu tadi udah aku sebutin. Apa tuh? Yang harapan buat temen-temen yang. Oh iya yang nge-rap. Iya itu. Kalau buat pribadi deh. Kita baru ketemu nih 2020 nih. Apa ya? Pribadi yang lebih baik. Sama dulu. Bagus. Itu. Apa lagi? Nikah? Nikah 2021. 2021? Iya. Wah nikahnya dibikin live podcast gak? Gimana caranya? Gak tau. Jadi bisa-bisain lah. Oke. Ada lagi? Cukup lah. Oke. Thank you dok. Terima kasih sudah. Mau meluangkan waktunya. Iya. Akhirnya kita bisa nge-podcast bareng lagi. Ingat. Ini informasi baru ya. Anjing ditegesin lagi brengsek. Kok masih baru? Akhir sama pik. Nanti ya pik ada additional player. Aku juga ada. Ingat itu. Cuma kita tidak menutup kemungkinan sih. Kalau misalkan mau gabung ke kita. Iya gak sih? Iya. Kalau mau gabung lagi. Oh yang orang lama mau gabung lagi gitu. Iya. Berah. Udahlah. Yuk kita tutup. Thank you. Semoga kita bisa podcast bareng lagi secara live. Bukan. Eh secara bertata muka langsung kayak gini. Bukan lewat telepon. Atau apa. Cuma kalau bisa sih ada yang lewat telepon ya. Biar seru juga. Paling nanti kita ketemu di Brebes. Hah? Brebes? Oh Brebes ya? Tengah-tengah. Si anjing. Ini dong. Berarti kalau tengah-tengah. Pemalang. Oh iya pemalang. Iya gak sih? Iya. Ah bener. Kalau Brebes kalian cerpon aja. Oh iya sih. Nambung. Oke. Selamat malam. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang. Dan. Terima kasih. Semoga. Kita bisa bertemu di podcast. Selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Bye bye.